Yang menjadi sorotan di kompas siang pada hari ini saudara, aksi juru parkir liar yang meminta uang parkir sebesar 150 ribu rupiah kepada seorang pengendara di depan Masjid Istiklar Jakarta Pusat ramai diperbincangkan di media sosial. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno juga meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta segera menindak tegas juru parkir liar. Video aksi juru parkir liar yang mematok tarif parkir sebesar 150 ribu rupiah kepada seorang pengendara ramai menjadi perbincangan warganet. Diketahui aksi nekat juru parkir liar tersebut terjadi di depan Masjid Istiklar Soeh Besar Jakarta Pusat. Pengendara yang menolak untuk membayarkan tarif pentastis tersebut sempat terlibat perdebatan sengit dengan sejumlah pria yang diduga juru parkir liar. Bahkan juru parkir liar mengaku ada pihak yang bertanggung jawab meski tempat parkir tersebut merupakan area parkir liar. Meski belum diketahui pasti kapan peristiwa tersebut terjadi, namun hingga minggu sore terpantau masih ada saja pengunjung yang dikenakan biaya parkir fantastis dari 30 ribu hingga 50 ribu rupiah. Tadi ke Monas juga dimintai 100 ribu, terusnya pas kesini kan konsolat sebentar kan, dimintai 50 ribu, terus saya depat lah kan sama yang karpakir pakai baju, dia ngeras bang minta 50 sama sukirnya kan, saya bilang, ini ngomong sama saya, saya dibuinkan, terus akhirnya yang dirudongkering datang kan, ngomongnya agak ini agak suolah gitu kan, menanggapi aksi juru parkir liar yang memeras pengendara dengan tarif parkir yang mencekik, PJ Gubernur DKI Jakarta, Herobudi Hartono bilang, sudah meminta di SUB untuk menertibkan secara manusiawi. Pekerjaan pengganti bagi para juru parkir liar ini pun akan dibahas. Sudah minta dinas perhubungan dengan tarif untuk melakukan penertiban secara manusiawi, artinya perlu kita biarkan mereka, tetapi jangan merasakan masyarakat, masyarakat ingin bekerja, membangun ekonomi jatuh. Katanya mereka akan diberikan pekerjaan pengganti nanti seperti apa? Ya, nanti dibahas. Apa pekerjaan penggantinya seperti apa? Sudah ada bahasa? Ya, nanti dengan dinas tenaga kerjakan kita bisa diberikan. Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno juga telah meminta dinas perhubungan DKI Jakarta menindak tegas juru parkir liar. Hukum li, terus-terusan terjadi, kami langsung terhubung dengan dinas perhubungan dan memastikan hukum tersebut segera ditindak. Dan kebetulan kalau wisata religi di Istiqlal ini sedang kita siapkan, apalagi nanti paus katanya akan mempertimbangkan untuk mengunjungi Istiqlal dan katedral. Ini adalah dua wisata religi yang memang kita sangat dorong di Jakarta dan ini jangan sampai terulang kembali dan kita akan berkoordinasi dengan aparat hukum untuk praktek-praktek premanisme dan penglilihan yang ada dengan membebani biaya parkir segitu tinggi itu segera ditindak lagi. Bukan hanya itu, Kemenparekraf juga akan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memberantas praktek premanisme hingga pungli terutama di kawasan wisata religi seperti Masjid Istiqlal.